Halo berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya akan menunjukkan suatu tutorial lagi ya tentang OLT yaitu OLT HUSO HA7302 pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana untuk setting standarnya sebenarnya tidak terlalu banyak setting standar dari OLT HUSO ya jadi tidak terlalu ribet untuk settingnya baik ya kita langsung saja bagaimana untuk cara meng-settingnya Oke pertama kali kita akses dulu ya akses dulu untuk ke OLT hiosonya jadi kita ketik disini IP address dari OLT HUSO saya sudah ganti ya secara defaultnya menjadi IP yang ini ini kebetulan sudah ada 11810.88 ini saya hubungan langsung ke router ya masukkan passwordnya ya kalau yang masih standar biasanya admin-admin kalau yang sudah diganti sesuaikan password yang penggantinya Oke sudah masuk ya ke tampilan dari OLT HUSO Oke kita mulai dari yang sistem terlebih dahulu di sistem nah disini kita langsung disuguhkan di tampilan sistem information nah ini bisa diganti ya sistem namenya apa sistem the description system description informasinya apa ya ini terserah yang mau diganti boleh tidak diganti biarkan dulu saja juga boleh jadi ini sistem informasinya kemudian di administrator ini user ya user management jadi user list silahkan kalau ingin menambahkan user baru ya untuk mengakses dari OLT HUSO ini ya atau mengganti password dari di administrator ya dari sini ya kita mengganti passwordnya jadi kalau mau diganti dipilih dulu ya tinggal old passwordnya apa kemudian new passwordnya apa kemudian Oke seperti itu kalau mau menambahkan tinggal kita ditambahkan user nah usernya username-nya apa passwordnya apa ya terus user group ya apakah dia sebagai operator atau guys ya kemudian ini confirmation password ya kemudian di Oke ini kalau untuk menambahkan administrator ya silahkan ini untuk di administrator list ya silahkan ditambahkan kemudian yang penting itu di network ya silahkan kalau misalkan secara default ya masih 0 ya 088 nah nanti kalau misalkan mau diganti silahkan diganti sesuai dengan yang diinginkan dari teman-teman semua mau diakses dalam satu jaringan yang sama berarti harus diganti dengan IP address dengan jaringan yang sama pula kalau mau disetting dengan IP tersendiri seperti saya juga bisa ya dihubungkan dengan router ya jadi tinggal diatur di routing di router masing-masing kemudian network ada sistem time sistem time ini untuk mengatur waktu ya ini juga penting supaya waktunya disesuaikan dengan tanggal sekarang ya silahkan akan disesuaikan atau kita atur dengan ntp-nya ntp servernya ya kita atur IP addressnya sesuai dengan ntp server supaya waktunya ini akan menyesuaikan ya dengan regional masing-masingnya jadi supaya selalu update untuk waktunya kemudian di sistem teks sistem test tugas ya jadi bisa disetting untuk beberapa aksi ya seperti disini ada Reboot OLT ya Reboot ONU ya ini settingannya dalam kondisi default disable jadi kalau mau settingan ini di enable dicekmark enable nya ya jadi atur waktunya berapa lama kalau ingin misalkan Reboot OLT ya atau Reboot ONU ya ini tinggal diatur waktunya kemudian di enable apply ini bisa melakukan suatu tes ya atau tugas untuk Reboot OLT atau Reboot ONU oke kemudian di http port nah ini bisa diganti juga ya untuk port untuk akses dari OLT ini yang bisa kita ganti untuk port nya secara default port nya itu 80 jadi nanti kalau misalkan mau diganti dengan port yang lain misalkan 8080 silahkan jadi untuk lebih amannya juga ya jadi port nya diganti dengan port yang tidak standar kalau ini kan port standarnya adalah 80 kemudian di sistem log nah sistem log ini untuk melihat aktivitas dari OLT ya jadi kita bisa melihat beberapa aktivitas OLT yang yang penting-penting biasanya ya ini akan terlihat disini kemudian ada sistem log config ya ini silahkan kalau saya kurang paham tapi ini silahkan ya kalau yang paham bisa di setting untuk konfigurasi server sistem log server IP address nya ini kemudian ada backup nah ini untuk backup ya jadi kalau konfigurasi ini ingin di backup jadi silahkan di oke aja ya nanti akan backup dan kemudian untuk restore nya dari sini pilih file nya apa kemudian nanti di oke nanti akan restore ya konfigurasinya kemudian ada factory setting berarti ini mengembalikan ke setting dari awal ya kemudian ada sistem Reboot ini untuk Reboot atau restart dan sistem upgrade ini untuk upgrade firmware ya silahkan kalau yang ingin merubah firmware firmware nya atau mengupgrade firmware dari dari sini ya berarti sistem update oke di sistem ini sudah kita lihat ya beberapa poin yang perlu disetting silahkan kalau saya sih lebih ke settingnya network ya kalau yang yang lain jarang setting jarang saya setting jadi lebih ke networknya oke kemudian di OLT management nah ini OLT management ini langsung kita lihat OLT overview ya itu sebuah tabel OLT nah OLT ini kan kita punya cuma satu ada ada satu OLT ya 0 per 1 jadi hanya ada 1 OLT dan ini yang mungkin bisa di kita lakukan konfigurasi di di operation ya di sini ada Reboot enable disable restore ya silahkan kalau mau di reboot atau di disable atau apa ya tapi jarang sih di apa-apa yang ini enggak saya juga enggak apa-apa ini OLT ctc ini masih kurang paham juga ini fungsinya untuk apa kalau di ono to ono juga saya belum paham ini fungsinya OLT bridge juga sama otetting mode nah ini yang penting OLT auditing mode tadi di sini di OLT configuration kita bisa melakukan yang namanya authentication mode ya authentication mode nya itu mau seperti apa ya mau menggunakan mark mau menggunakan sn atau ctc mark ya jadi kalau kita menggunakan mark berarti mark address tertentu yang bisa jadi maknya harus didaftarkan ya ini untuk bisa masuk ke OLT atau sn berarti sn-nya yang harus didaftarkan jadi tidak sembarangan ono nantinya bisa masuk ya tanpa ada authentication terlebih dahulu diterserah mau pakai mark atau mau SN jadi di ultimate management ya kita hanya di authentication mode aja ya yang lebih banyak di setting atau di overview untuk melihatnya saja jadi kita lihat lihat apa atau tidak oke kemudian ke ono manajemen nah di ono manajemen kita disuguhkan ke overview nya ke selek font nya jadi font nya yang mana kan ada dua font ya font 1 font 2 jadi di sini kita bisa melihat yang terkoneksi ya ono ono yang terkoneksi di sini nah kebetulan saya ada tiga nih wah ini ada yang kurang bagus nih koneksinya ya oke nanti kita cek lagi nih ya tapi masih connect nih ya walaupun terlalu tinggi tetapi masih bisa connect ya oke ini ada empat ono jadi kita bisa melihat ada empat ono di sini ya jadi kalau kita mau menambahkan suatu ono kalau tanpa authentication ini langsung masuk ya jadi kalau pakai authentication jadi tidak bisa langsung masuk harus didaftarkan terlebih dahulu ya untuk marknya jadi sembarangan ya kalau kita menggunakan authentication ya kalau menggunakan tidak menggunakan authentication biasanya langsung masuk kalau ono tersebut masuk ke jaringan OLT ini oke ini yang 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 satu ini yang yang kedua yang masih di down tidak nyala ini yang satu up ya yang satu up yang dua ini ada satu tapi down kalau ini untuk set ono mencari ono ya kalau punya banyak misalkan ya ini ono ijmp snopping ya apa ini delete ono untuk menghapus ono jadi ini juga bisa dihapus dari sini ya menunya jadi kita bisa hapus dari sini kemudian ono authentication mode-nya jadi kalau ini untuk authentication mode-nya kalau mau di tegak-tegasi dari sini ya di pas atau dini ya kemudian atom ono ini kurang paham di maksudnya apa nih ya kemudian ono port isolate ya tadi authentication mode atom ono ono port isolate untuk menginsolasi port ya untuk mengisolasi port ya jadi kalau untuk ono manajemen ini yang lebih sering dilihat di ono overview jadi lebih banyak melihat saja ya ono-ono yang terkoneksi di sini nah untuk menghapus dari sini untuk delete ono-nya oke jadi ini untuk manajemen ono atau ono manajemen oke selain itu di port config saya merasa ini juga nggak pernah disetting ya ini tidak perlu disetting-setting ya saya rasa kurang begitu penting ya untuk port config di lan-config juga tidak perlu disetting karena disini untuk yang versi 7302 tidak mendukung VLAN juga ya gen bandwidth config ini mungkin bisa saja kalau misalkan ingin diatur ya bandwidth-nya untuk di setiap fontnya ya silahkan kalau mau diatur konfigurasi dari bandwidth atau di ono-ononya silahkan ya kalau mau ono-ononya yang mau dikasih bandwidth jadi bisa juga ya di sini diatur bandwidth manajemennya melalui bandwidth config ya stp config ini juga tidak begitu perlu disetting ya oke jadi sebenarnya tidak terlalu banyak yang harus disetting di OLT hiusu ini ya paling intinya ya intinya sih tidak tidak terlalu banyak ya jadi kalau saya sih yang hanya saya setting itu di bagian network ya ini yang saya setting kemudian di time ya di network dan system time ya di sini saya atur ntp servernya itu itu yang saya setting ya di network system time kemudian baru di ultimate management di authentication mode-nya kalau dibutuhkan kalau saya kebetulan tidak saya atur ya ini bisa saja kalau dibutuhkan nanti bisa diatur ya dan yang sering dilihat ya bukan di konfigurasi sering dilihat aja di ono-overview ya di sini untuk melihat ono-onu yang yang terkoneksi ke OLT hiusu ini ya dengan delete ono jadi kalau kita ingin menghapus ono yang tidak dipakai ya itu dengan menggunakan delete ono misalkan ini kan saya nggak dipakai ini saya lihat aja ya ini sudah tidak dilihat nantinya di ono-overview yang kosong ya gitu oke jadi seperti itulah ya untuk setting standar dari OLT hiusu ini jadi tidak terlalu banyak ya yang harus kita atur bahkan hampir tidak perlu banyak yang di konfigurasi oke itu saja yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman semua ya jadi sebenarnya cukup mudah untuk menggunakan OLT iphone hiusu ini ya tipe apa tipe yang ha7302c ini ya jadi cukup mudah tidak perlu banyak yang di konfigurasi cukup beberapa hal penting saja ya yang jadi di konfigurasi Oke gitu saja sebelum saya tutup saya ingatkan bagi anda yang baru bergabung silahkan untuk subscribe terlebih dahulu tekan tombol lonceng dan video semua agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang saya upload dan jangan lupa untuk like comment and share kepada teman-teman anda semua apabila video ini bermanfaat terima kasih kembali lagi di next video selamat menikmati